Aksi berbahaya hingga nekat lawan arah dilakukan sejumlah pengendara roda 2 saat menghindari operasi patuh jaya 2024 yang digelar polisi di beberapa kawasan di Jakarta. Bapak Bersa seperti itu aksi nekat para pengendara roda 2 saat menghindari operasi patuh jaya 2024 yang digelar petugas kepolisian lalu lintas di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Rabu siang kemarin. Para pengendara yang kedapatan melanggar aturan seperti tidak menggunakan helm, nekat memutar arah hingga masuk ke gang permukiman warga untuk menghindari razian. Bahkan tanpa memikirkan keselamatan diri mereka maupun pengendara lain, banyak dari pengendara yang nekat melawan arus di perlintasan kereta api. Sementara pengendara lainnya hanya bisa pasrah saat dikenakan sanksi tilang. Pemirsa dalam razia di jalan Lejen Esparman, Jakarta Barat juga masih banyak pengendara yang nekat putar balik melawan arus. Di hari pertama pelanggaran yang ditemukan di wilayah Jakarta Barat sebanyak 520 pengendara. Untuk tindak lanjutannya hanya diberikan teguran dan sosialisasi. Ada pun pelanggaran yang dilakukan yakni tidak memakai helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan. Sementara itu pemirsa seorang ibu yang terjaring saat operasi patuh jaya di perempatan grogol Jakarta Barat terlihat kesal saat ditegur tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan oleh petugas. Ia beralasan karena ingin mengantarkan anaknya ke sekolah. Kegiatan ini lebih bersifat sosialisasi dan memberikan himbawan agar masyarakat selalu mematuhi peraturan perlalu lintas. Selain kegiatan sosialisasi dan himbawan, kami bersama stakeholder terkait yang ada di Jakarta Barat juga sudah melakukan langkah-langkah problem solving untuk khususnya mencegah pelanggaran melawan arus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.